Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Sostiasu Namun didaya, salam kewajiban Para Kepala Sekolah, Guru dan Siswa-Siswi Murid baru tahun ajaran 2022 yang saya cintai Sebagai umat beragama, marilah kita tidak henti-hentinya Selalu memanjatkan kuji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang maksa Karena atas segala limbahan rahmat dan karunianya Kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan beraktifitas pada hari ini Dalam kesempatan kali ini, perkenalkanlah Saya Kasat Timas Polresta, Yogyakarta Kompon Bibi Hari Tulasmi SHMH Akan memberikan lembuan terkait pencegahan tidak kekerasan Di kalangan pelajar atau remaja Bilayah kota Yogyakarta khususnya Para Kepala Sekolah dan Guru Serta Siswa-Siswi yang berbahagia Perlu kita ketahui bersama Bahwa kriminalitas adalah suatu konsep yang berhubungan Memang berlaku atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh sesetuan atau sekolah Terlebih kasus kriminal yang melibatkan remaja atau pajar Sangat fungsi keamanan dan kenyamanan pada daerah istimewa Yogyakarta Dalam beberapa tahun terakhir Malahnya fenomena kejahatan jalanan Di Yogyakarta telah menuai perhatian yang cukup besar Beberapa waktu terakhir Beserta keresahan sosial Yang berhujud darurat khususnya bagi kaum muda Bahkan untuk kejahatan jalanan ini Mulai malah dikota pelajar Biasanya aksi kejahatan jalanan berlangsung di malam hari Sehingga diri hari Fenomena kejahatan jalanan Serupa kalau terjadi di kota-kota besar Termasuk di Yogyakarta Selain ada tawaran pelajar Kekerasan di jalan Dengan tujuan tidak jelas Sehingga perang sarul Seusai sholat hari di bulan kemarin Persaingan antara sekolah-sekolah di Yogyakarta Kalau terjadi sejak lama Dan terus langsung dari generasi ke generasi Persaingan itu memunculkan solidaritas alam mater Dan diwujudkan dalam bentuk pertikaian Yang dunia dipertauran antara pelajar Pada tahun 2004 sampai 2005 Pemerintah kota Yogyakarta Kemudian menertikan aturan bahwa Pelajar yang terlibat tawaran Akan dikeluarkan dari sekolah Banyak pelajar sadar Dan hingga diajak tawaran Karena sulit mengajak teman-temannya Untuk tawaran Ingin tunjuk rasa Maka pelajar yang kecewa Yang tidak bisa berprestasi Ingin tunjuk diri Sehingga pelan biasanya Dengan menunjukkan kekuatan fisik Di jalanan Dengan modus penganiayaan Sajang, penggorokan, pembacakan, pengerayakan Kejahatan, pengaruh matras, bahkan narkubat Upaya kondisian yang bersifat kreatif, preventif hingga presif Dalam penanganan kejahatan jalanan sebaru Upaya kreatif Yaitu melakukan pembinaan Dan penyeluruhan secara rutin di sekolah Maupun kepada orang tua Selain itu juga melakukan pendataan Dan pemerintahan Terhadap kelompok gen sekolah Termasuk lokasi rawan terjadinya kejahatan jalanan Kemudian upaya pre-emptif Melaksanakan patroli Dalam skala besar Hingga melaksanakan rajia Rajia ini dilakukan di sekolah-sekolah Terhadap barang bawaan Siswa hingga rajia Di tempat-tempat berkumpulnya gen sekolah Termasuk dalam hal ini patroli media Juga kita pencarkan Sehingga tidak ada provokasi-provokasi lewat media Kemudian upaya Yang ketiga Yaitu represif Melaksanakan penegakan hukum Secara profesional dan proporsional Pelaku kejahatan yang dibawah umur Dilaksanakan diversi Namun diversi ini tidak dilakukan Jika ditemukan senjata tajam Maupun ubat terlarang Yang digunakan oleh pelaku Maka dari itu Pelaku akan diproses Puntas Sesuai hukum Yang dilakukan Dalam rangka Memberikan efek jera Menyelesaikannya Dengan tegas Dan terukur Sesuai dengan profesional Sesuai kondisi yang ada Adapun sanksi pelaku kejahatan jalanan Salah satunya adalah Pasal 358 Yang berhenti Barang siapa Dengan sengaja Teruk campur Dalam penyerangan Atau perkelahian Yang dilakukan Oleh beberapa orang Maka selain daripada Tanggung jawabnya Masing-masing Bagi perbuatan yang khusus Ayat 1e Penjara selama-lamanya Dua tahun Dua tahun Jika penyerangan Atau perkelahian itu Hanya menjadikan Ada orang Mendapat Ruta berat saja Kemudian Ayat 2e Penjara selama-lamanya Dua tahun Jika penyerangan Atau perkelahian itu Menjadikan Ada orang Mati Undang-undang Darurat Indonesia Nomor 12 Tahun 1981 Pasal 2 Ayat 1 Dara siapa Yang tanpa hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat Menerima Mencoba Memperolehnya Menyerahkan Atau mencoba Menyerahkan Memuasai Membawa Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam miliknya Menyimpan Mengangkut Menyembunyikan Mempunyikan Mempergunakan Atau Memeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Atau Slag Stik of Stutzweapon Dihukum Dengan Penjara Selama-lamanya 10 Tahun Penyebab Kejahatan Jalanan Yang menyebabkan Kemajar Yogyakarta Wajah Yogyakarta Selepas Tengah Malam Dikenal Sebagai tujuan Misata Pendidikan Dan Yang populer Yogyakarta Sebenarnya Memiliki Wajah Ramah Bagi Warga Dan Pelacau Namun Selepas Dengan Malam Seolah Kota Yogyakarta Berubah Drastis Dengan Paraknya Aksi Kejahatan Jalanan Kini Kembali Menghaluri Sebagian besar Kejadian Ditarankan Oleh Parak Pencarian Jati Diri Sering sekali Mengusik Ketenangan Masyarakat Kena kalang Kena kalang Ringat Sampai Berhubung Ketenteraan Beberapa Faktor Yang Menjadi Pengunjung Aksi Kejahatan Jalanan Yang Melibatkan Kemajah Yaitu Faktor Internal Krisis Identitas Perubahan Biologis Dan Sosiologis Pada Diri Majah Memungkinkan Terjadinya Dua Bentuk Integrasi Pertama Terbentuknya Perasaan Akan Konsistensi Dalam Kedua Tercapainya Identitas Peran Faktor Ini Mengungkap Bahwa Anak Remaja Membutuhkan Pengakuan Dari teman Sejawatnya Namun sayangnya Pengakuan itu Didapat Dari hal-hal Yang negatif Kemudian Kontrol Diri Remaja Yang tidak bisa Mempelajari Dalam Membedakan Tingkah Laku Yang Dapat Diterima Akan Terseret Pada Perilaku Kemudian Faktor Eksternal Kurunya Penhatian Dari orang tua Serta Kurangnya Kasih sayang Keluarga Merupakan Unit Sosial Terkecil Yang Memberikan Fondasi Primer Perkembangan Anak Sedangkan Lingkungan Sekitar Dan Sekolah Ikut Memberikan Nuansa Pada Perkembangan Anak Salah Satu Narasumber Yang Mereka Melakukan Kejahatan Karena Ditinggal Pergi Ayah Semenjak Kepertian Ayah Ia hanya Tinggal Ketika Ibu Dan Adiknya Kemudian Dia menjadi Jauh Dengan Wadahnya Dan Dekat Dengan Orang lain Oleh karena itu Si anak ini Menjadi Lebih sering Di luar rumah Menghabiskan waktu Bersama Teman-temannya Ketimbang Diam Di rumah Karena Merasa sudah tidak Diberhatikan lagi Kemudian Minimnya Pemahaman Tentang Keagamaan Dalam kehidupan Remaja Kurangnya Pembinaan Agama juga Menjadi salah satu Faktor Terjadinya Kenakalan Remaja Dikarenakan Jauhnya Remaja Dengan Perjalanan Religi Atau Spiritual Dan Cenderung Mengarang Ke Pergaulan Bebas Seperti Penyalahgunaan Obat-obat Terlarang Dan Akibat-akibat Yang ditimbulkan Kenakanan Remaja Antara lain Yaitu Bagi Remaja itu Sendiri Akibat dari Kenakanan Yang dilakukan Remaja Akan berdampak Bagi dirinya Sendiri Dan Sangat Menurutkan Fisik Dan Mental Kemudian Bagi keluarga Anak Merupakan Generasi Keluarga Apabila Orang tuanya Tidak mampu Lagi bekerja Kemudian Bagi Libungan Masyarakat Apabila Remaja Berbuat Kesalahan Dalam kehidupan Masyarakat Dampaknya Akan dinilai Buruk Bagi dirinya Dan Kemudian Peristiwa Penganiayaan Yang berakita Perubahan Luka-luka Bahkan Perubahan Kejadian Hidupi Siswa SMA Sampai Meninggal dunia Perubahan Dari aksi Kejahatan Jalanan Kemudian Ada Solusi Kejahatan Jalanan Permaja Yaitu Kepolisian Telah Menjalankan Program Penangkalan Penjagaan Dan Penegakan Hukum Untuk Menghadapi Permasalahan Namun Tetap Perlu Memerlukan Peranan Seluruh Pihak Masyarakat Untuk Tidak Hanya Menekan Perlu Ada ruang Publik Untuk Berekspresi Pembalian Fungsi Sosial Keluarga Untuk Mengembangkan Karakter Dan Menangankan Nilai Budaya Yogyakarta Keluarga Yang Membentuk Mental Sehingga Bisa Membuat Anak Yang Baik Menjadi Produktif Dan Dapat Berkontribusi Kepada Masyarakat Kemudian Memberikan Tugas Dan Kegiatan Yang Sesuai Dengan Inat Akan Membuat Maja Ulang Dengan Demikian Hingguan Dari kami Serti Mas Floresta Terkait Kejahatan ани Jangan Pembekalan Pembekalan Kebukaan Dalam Rangkat Menangani Perihatan Jauhi Narkoba Jadilah Panak Maza Penerus Yang Visioner Kreatif Dan Inovatif Serta Membawa Indonesia Menjadi Bangsa Yang Maju Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.